Komite Olimpiade Internasional atau EOC meminta maaf setelah salah sebut kontingen Korea Selatan menjadi Korea Utara. Peristiwa itu terjadi saat perkenalan kontingen tiap negara dalam opening seremoni Olimpiade Paris 2024 pada Jumat 26 Juli 2024. Saat itu kontingen Korsal tengah melakukan defile dengan kapal melintasi Sungai Sin. Mereka lalu diperkenalkan sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea. Padahal Republik Rakyat Demokratik Korea merupakan nama resmi dari Korea Utara. Sementara nama resmi dari Korea Selatan adalah Republik Korea. EOC lewat jurubicara Komite Olimpiade Internasional Mark Adams mengucapkan permohonan maaf atas kekeliruan itu. Adapun kesalahan tersebut memicu reaksi keras dari Korea Selatan. Apalagi Korsal secara resmi masih dalam status berperang dengan Korea Utara. Dalam pernyataannya, Kementerian Olahraga Korea Selatan menyebut pihaknya menyatakan penyesalan atas pengumuman pada upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024. Wakil Menteri Olahraga Kedua Korea Selatan Jang Miran telah meminta pertemuan dengan Kepala EOC Thomas Bats untuk membahas masalah ini. Kementerian Olahraga Korea Selatan juga telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan protes keras kepada pihak Perancis atas masalah ini. Kesalahan serupa juga pernah terjadi pada Olimpiade 2012 di London. Saat itu penyelenggara memasang bendera Korea Selatan di layar ketika seorang pemain korut diperkenalkan sebelum laga cabang olahraga sepak bola wanita. Hal ini membuat tim korut menolak masuk ke lapangan selama hampir 1 jam. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.